Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Kembali lagi dengan aku Semoga kalian tetap sehat-sehat terus ya teman-teman Dan yang penting selalu semangat buat belajar Mempersiapkan PNS tahun ini teman-teman Karena supaya kalian dapat NIP dan SK nya di tahun ini teman-teman Tahun 2002 nanti ya Nah, di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang TWK Yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Sesuai dengan request teman-teman kita kemarin di kolom komentar Nah, jadi di video kali ini kita bakalan ngebongkar Apa sih soal-soal tentang Undang-Undang yang kemungkinan keluar Atau prediksinya ya teman-teman Nah, jadi sebelum ke videonya jangan lupa di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Oke, kita langsung aja ke videonya Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal pembahasan selanjutnya Aku disini mau merekomendasikan Sebuah website yang super duper lengkap banget Kalau bukan apalagi tentang Sobat CPNS teman-teman Nah, aku tuh gak bosan-bosannya ya Mengingatkan kalian untuk mendaftar atau menjadi member premium di Sobat CPNS Karena itu memang lengkap banget teman-teman Karena di Sobat CPNS ini Kalian bisa dapetin paket tryout soal Sebanyak 15 soal teman-teman Dan itu udah dilengkapi tiap soalnya Dengan TKP anti-radikalisme Dan passing grade-nya juga Serta jumlah soalnya udah disesuaikan dengan Dari Permen Pan-RB-nya sendiri teman-teman Nah, ini udah disesuaikan ya Nah, itu ada 15 tryout Nah, ini dia Kemudian, semuanya ini bisa kalian akses Kalau kalian sudah bergabung menjadi member premium Nah, kalau misalnya kalian belum menjadi member premium Kalian juga bisa tetap mengakses tryout ini Dengan menggunakan fitur yang gratis ini teman-teman Nah, kalian tinggal klik aja mulai tes Terus nanti kalian ikut tes seperti biasanya Kemudian, selain tryout Juga ada latihan singkat atau mini TO Yaitu Terdiri dari TWK, TU, dan TKP Nah, yang mini TO-nya ini Itu hanya bisa diakses oleh member premium teman-teman Jadi, kalau yang gratis itu nggak bisa Hanya bisa yang tryout yang gratis tadi ya Kemudian, setelah itu juga mereka ada materi dan modul Nah, ini materinya itu adalah terdiri dari TWK, TU, dan TKP teman-teman Nah, ini disini kalian juga berlaku untuk member premium ya Nah, jadi kalian kalau mendaftar Sobat CPNS ini Kalian juga udah bisa dapetin tryout-nya Kemudian mini TO-nya Kemudian materi terkait TWK, TU, kemudian TKP teman-teman Dan itu dalam bentuk PDF dan bisa kalian download teman-teman Dan bisa kalian baca dimanapun dan kapanpun Terus selain materi, itu juga kalian udah dapet modul Nah, ini yang membedakan dia dengan website lain ya Ini udah ada modulnya sendiri teman-teman Yaitu di mana dengan modul sebanyak 60, eh 60, 10 ini ya teman-teman 10 buah Kemudian mendapatin materi, kemudian latihan mini TO, dan tryout soal Itu kalian bisa dapetin dengan harga hanya Rp65.000 teman-teman Jadi kalau misalnya kalian hanya beli buku nih Misalnya bukunya itu targetnya Rp65.000 Kalian hanya dapet buku teman-teman Tapi kalian gak dapet cara tryout soal Kalian gak bisa menguji kemampuan kalian dan pressure tentang waktu teman-teman Nah, jadi kalau disini kalian udah bisa dapetin buku Kemudian kalian udah bisa dapetin materinya Dan kalian juga bisa menguji kemampuan kalian disini, di tryout Nah, jadi tunggu apa lagi? Kalian silahkan aja klik link yang udah aku cantumin di description box aku Terus nanti kalian klik aja link disitu Dan bakal diarahin untuk ke website Sobat Jepangnya sini Oke, kita lanjut lagi ke soal yang selanjutnya Oke teman-teman, disini kita bakalan ngebahas soal TWK lagi Ini nomor 1 Dan kalian boleh pause dulu video ini Terus nanti cocokin jawabannya sama aku ya Nah, disini aku bakalan langsung aja bacanya Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk Oke, berarti ini yang ditanyakan adalah prinsip keberadaan konstitusi ya Untuk apa? Nah, kemudian yang A Membatasi kekuasaan pemerintah B. Memberikan kekuasaan tak terbatas pada pemerintah C. Jaminan atas kewajiban politik rakyat D. Kekuasaan parlemen di atas lembaga hukum E. Kekuasaan hukum di atas parlemen Oke, konstitusi itu sama halnya juga dengan undang-undang ya kan Nah, undang-undang dasar gitu Nah, undang-undang dasar itu bukan hanya sebuah naskah teman-teman Tapi, keberadaan undang-undang ini dibuat untuk membatasi kekuasaan pemerintah teman-teman Jadi, menurut aku jawabannya adalah yang A ya Karena kalau misalnya kekuasaan pemerintah tersebut tidak dibatasi dengan menggunakan konstitusi ini teman-teman Maka, pemerintah itu bakalan sewenang-wenangnya aja menggunakan kekuasaannya dia teman-teman Nah, gitu ya Jadi, yang A ini adalah jawabannya yang paling tepat Kemudian, yang B. Memberikan kekuasaan tak terbatas Berarti, ini bebas ya teman-teman Jadi, yang B ini kurang tepat Kemudian, yang C. Jaminan atas kewajiban politik rakyat Ini juga kurang tepat ya teman-teman D. Kekuasaan parlemen di atas lembaga hukum Bukan ya teman-teman D. Kurang tepat Kemudian, yang E. Kekuasaan hukum di atas parlemen Nah, ini juga bukan Jadi, yang paling tepat itu adalah yang A ya teman-teman Nah, jadi jawabannya paling A Paling tepat adalah yang A Jawaban kalian apa teman-teman? Coba komen di kolom komentar Oke, kita lanjut lagi Soal nomor 2 Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 2 nih Coba kita baca bareng-bareng ya Langsung aja kita baca ke pertanyaannya Sehingga dalam membina persatuan dan kesatuan Dihubungkan dengan semboyan bineka tunggal ika Yang mengandung makna bahwa Oke, bineka tunggal ika itu adalah berbeda-beda Tapi tetap satu ya Nah, jadi disini coba kita lihat Makna dari bineka tunggal ika A. Dalam bergaul harus dapat menyesuaikan diri B. Kebudayaan daerah harus terus dilestarikan C. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku D. Kebudayaan masyarakat Tidak tergantikan budaya lain E. Keanek keragaman tak mungkin dipersatukan Oke teman-teman Yang Yang E Ini menurut aku kurang tepat ya Yang E sama yang D Nah, ini jadi aku eliminasi Nah, ini adalah kita membahas bineka tunggal ika Teman-teman Yaitu apa? Arti dari bineka tunggal ika Itu adalah berbeda-beda Tapi tetap satu ya kan Nah, dimana Indonesia itu penuh dengan Keberagaman suku Kemudian agaman Terus ras juga Dan lain sebagainya ya teman-teman Nah, jadi makna dari itu tuh apa? Kayak gitu teman-teman Nah, jadi menurut aku jawabannya yang paling tepat itu adalah yang C teman-teman Dalam pergaulan itu tidak boleh membedakan suku Nah, ini masuk ke dalam bineka tunggal ika ya Kita kan banyak nih suku-suku di Indonesia Ada Jawa Kemudian ada Betawi Ada Sunda Kayak gitu-gitu teman Jadi yang C menurut aku sih yang paling tepat ya Mengandung makna ini Kalau yang A dan B Kalau yang A dalam bergaulah harus dapat menyesuaikan diri Ini kayak bukan lebih ke bineka ya Tapi ini lebih kayak ke adaptasinya gitu Kemudian yang B Kebudayaan daerah harus terus diselestarikan Oke, ini bagus ya teman-teman Tapi tidak ada sangkepotnya dengan bineka tunggal ika Kecuali yang C Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3 Oke teman-teman Kita lanjut lagi ke soal nomor 3 Coba kita baca ini ya Ada pun perubahan-perubahan mendasar mengenai MPR adalah Pada tahun 2002 Dalam sidang tahunan ditetapkan perubahan UUD keempat Oke, ada pun perubahan-perubahan mendasar mengenai MPR Oke teman-teman Ini tuh soal, bukan soal penalarannya Ini tuh soal teori Jadi kalau kalian misalnya ingat nih Perubahan keempat di pasal tentang MPR Kalau kalian tahu itu pasti kalian udah langsung jawab teman-teman Karena ini tuh bukan soal penalaran Ini tuh soal teori teman-teman Jadi ini semacam soal hapalan ya Nah, coba kita lihat yang A MPR tidak lagi memegang dan melaksanakan kedaulatan rakyat Yang B Susunan MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD C MPR tidak lagi menetapkan GBHN D MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara E MPR tidak lagi memilih presiden dan wakil presiden Tetapi hanya melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilu Nah teman-teman Jadi pada tahun 2002 Hasil perubahan UUD keempat pada pasal MPR Itu adalah yang Ini teman-teman Yang B Nah, susunan MPR itu terdiri dari anggota DPR dan DPD Nah, ini adalah perubahan UUD yang keempat tentang pasal MPR teman-teman Nah, jadi buat kalian yang masih lupa atau tidak ingat Kalian bisa buka-buka lagi nih Undang-undang dasar kalian ya teman-teman Untuk melihat dari amandemen pertama sampai keempat itu Pasal-pasalnya apa saja yang dirubah Kayak gitu ya teman-teman Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4 Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 4 Nah, coba kita lihat ya pertanyaannya Menurut pernyataan dalam pembukaan UUD 1945 Perjuangan kemerdekaan merupakan tindakan yang diberkati oleh Allah Karena Oke, ini dia isi alin yang ketiga ya Kalau kalian mau baca silahkan kalian baca Nah, disini kira-kira itu apa ya teman-teman jawabannya Coba kita lihat yang A. Kehidupan kebangsaan yang bebas merupakan keinginan yang luhur B. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius C. Kemerdekaan itu sudah lama diperjuangkan D. Banyak pengorbanan yang harus diberikan untuk mendapatkan kemerdekaan E. Kemerdekaan karunia Allah yang tidak perlu diperjuangkan Oke, berarti yang E ini jelas ya Koordinasi karena tidak tepat Nah, jadi disini Kata yang di-highlight itu adalah Tindakan yang diberkati oleh Allah karena Karena apa nih teman-teman Nah, oke Disini kan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas Nah, pada alinik ketiga itu di undang-undang ada tercantum ini ya Atas berkat rahmat Allah Nah, ini menegaskan bahwa Rakyat Indonesia itu memiliki agama teman-teman Gak ada yang gak punya agama teman-teman Nah, dengan kata lain Bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang religius teman-teman Ya kan, mengapa? Karena kemerdekaan itu ada Karena berkat rahmat Tuhan teman-teman Yang maha kuasa Nah, gitu ya Jadi yang paling tepat itu adalah yang B Nah, ini masuk juga ke soal analisis sih teman-teman Nah, coba kalian koreksi Mungkin analisis aku salah Tapi jangan lupa disertain alasannya ya Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 5 Nah, teman-teman Ini dia soal terakhir Nah, coba kita baca dulu pertanyaannya ya Apakah tindakan pemerintah melakukan lockdown Merupakan penyimpangan pada Undang-Undang 1945? Oke, kita baca coba infonya ya Maret 2020 pandemi COVID-19 sudah mulai memasuki negara Indonesia Dengan cepat tangga pemerintah melakukan tindakan lockdown Untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran corona di Indonesia Hal ini berdampak pada perusahaan-perusahaan yang harus gulung tikar Bahkan banyak pegawai swasta yang terpaksa di PHK Hal ini membuat mereka kehilangan pekerjaan dan perekonomian menjadi merosot Apakah tindakan pemerintah melakukan lockdown merupakan penyimpangan pada Undang-Undang 1945? Oke, ini soal itu Ini kepenalaran ya teman-teman Dia apa ya Di soal ini itu meminta pendapat kita nih Tindakan pemerintah itu kira-kira Menyimpan gak sih sama Undang-Undang Dasar 1945 teman-teman Coba komen di kolom komentar Dan di soal ini adalah PR buat kalian teman-teman Nah ini adalah PR ya teman-teman Kalian boleh screenshot dulu nih Apa PR kalian Kalau udah terus komen di kolom komentar Jawaban kalian apa Dan jangan lupa disertakan alasannya juga ya Oke aku tunggu di kolom komentarnya teman-teman Oke teman-teman segitu dulu Soal-soal TWK dari aku Semoga ini membantu kalian ya Dan semoga kalian semangat terus belajarnya Dan soal yang terakhir tadi itu adalah PR buat kalian Jangan lupa dikerjain dan dianalisis sebaik-baiknya ya teman-teman Terus komen di kolom komentar aku Dan jangan lupa disertakan alasan yang logisnya ya teman-teman Nah oke sekian dulu video dari aku Misalnya kalau ada analisis aku yang salah Atau ada pengucapan aku yang salah Ataupun pembahasan aku yang kurang tepat Kalian boleh komen aja di kolom komentar Nanti bakalan kita diskusi bareng-bareng ya Oke sekian dulu video dari aku Kalau misalnya kalian mau request video-video menarik lainnya Kalian boleh komen di kolom komentar Ataupun DM di Instagram aku disini teman-teman Oke sekian dulu see you next video Bye-bye